Peringatan Santo Barnabas Berpuasa dan berdoa mereka mendengarkan suara roh kudus Dan roh kudus mengatakan bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus Untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Disini ada dua hal yang menarik Apa artinya perutusan? Yang pertama perutusan adalah terutama karena dorongan roh kudus Dan orang menumpangkan tangan sebagai tanda sebagai misionaris Sebagai kuasa atas nama Tuhan yang telah diberikan oleh komunitas, oleh jemaat Lalu yang kedua perutusan dilakukan sebagai perutusan berdua-dua Seperti Yesus telah mencontohkannya ketika ia mengutus para rasulnya dahulu Entah itu 12 rasul atau 72 murid Misi bukanlah affair pribadi Bukanlah kesibukan atau bisnis pribadi Tidak boleh satu orang menjadikan dirinya pusat suatu kerasulan Tidak boleh Misi selalu membawa sebuah komunitas Jadi tidak boleh suatu kelompok tertentu menjadi seolah-olah miliknya sendiri Yang berhak mengatur segalanya untuk dirinya sendiri Kita harus belajar juga untuk regenerasi dan menjadikan misi sebagai milik bersama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!